Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Mbak Masyukur Di dalam channel youtube saya Channel yang senantiasa Menyajikan informasi-informasi Ilmiah dan jauh dari orang Jangan lupa Subscribe dan like channel youtube saya Pada kesempatan ini Saya akan membahas Mengenai teori Solidaritas Emil Durkheim Dalam pandangan Durkheim Masyarakat itu Bergerak dari Solidaritas mekanik Ke solidaritas organik Masyarakat itu mengalami proses Perubahan Dan ditandai Mereka bergerak dari solidaritas Mekanik ke solidaritas Organik Dan ini perubahan ini berjalan Secara linear Artinya ketika Orang meninggalkan ciri Masyarakat mekanik Ke masyarakat Masyarakat organik Maka mereka tidak akan Mungkin kembali lagi Ke ciri masyarakat Mekanik tersebut Nanti saya melalui Lebih jauh seperti apa Ciri Dari Masyarakat Yang memiliki solidaritas Mekanik Dan solidaritas organik ini Satu hal yang pasti Secara sederhana Bahwa Masyarakat Yang Diikat oleh solidaritas Mekanik itu Memiliki Ikatan Senasib Sepenanggungan Mereka memiliki Ikatan-ikatan Sosial yang sangat kuat Karena Merasa Memiliki Kesamaan-kesamaan Dalam banyak hal Ini dicirikan Pada masyarakat Pedesaan Atau masyarakat Tradisional Dimana Ikatan-ikatan Sosial itu Sangat kuat Pekerjaan-pekerjaan itu Relatif homogen Sehingga Solidaritas mereka Mereka Dipersatukan oleh Perasaan Senasib Sepenanggungan Mereka memiliki Persoalan yang sama Masalah yang sama Sehingga perlu Dipecahkan secara Bersama-sama Nah Selanjutnya Di masyarakat Organik Atau Ciri masyarakat Kota Atau masyarakat Modern Mereka itu Dipersatukan oleh Rasa saling Ketergantungan Satu sama lain Ketika Misalnya Orang tidak Memiliki Ketergantungan Dengan seseorang Maka tidak Mereka tidak Memiliki hubungan Dengan orang itu Nah ini Di masyarakat Kota Saring kita melihat Bahwa dengan Tetangga Mereka tidak Saling kenal Kenapa tidak Saling kenal Karena Mereka tidak Memiliki Ketergantungan Dengan tetangganya Kenapa Misalnya Dengan penjual Sayur Yang datang Dari jauh Mereka saling kenal Ibu-ibu Komples Misalnya Saling kenal Karena mereka Memiliki Ketergantungan Dengan penjual Sayur Itu Dalam menyediakan Bumbu Dapur Dibangun Sebagai petani Tidak tergantung Sesama petani Lain Memiliki Ketergantungan Yang sangat Rendah Sehingga Persoalan Persoalan Yang mereka Hadapi Mereka Pecahkan Secara bersama-sama Dengan cara Misalnya Berkotong Royong Di kota Kalau tidak Dibayar Tidak memiliki Ketergantungan Dia akan Tidak terlibat Dalam hubungan Sosial Tersebut Nah Ada kecenderungan Dalam pandangan Dural Bahwa Masyarakat kita Ketika meninggalkan Sifat-sifat Tradisional Itu akan Tidak akan Kembali Lagi ke jiri Seperti itu Dan kan Berkerat terus Menuju Masyarakat Modern Dan pasca Modern Mungkin Setelah Modern Atau Post-modern Saya tidak tahu Ada istilah lain-lain Setelah Post-modern Nah Secara Umum Secara Sederhana Ada Beberapa Ciri Dari Masyarakat Yang memiliki Sifat Solidaritas Mekanik Dan Solidaritas Organik Yang pertama Adalah Di masyarakat Mekanik Itu Pembagian Kerja Rendah Sedangkan Di masyarakat Organik Atau Di masyarakat Kota Modern Pembagian Kerja Tinggi Kita Tengok Di masyarakat Desa Seperti yang Saya tadi Kemukakan Ketika Mereka Hidup Di Desa Itu Pertanian Umumnya Masyarakat Yang ada Disitu Berprofesi Sebagai petani Ketika Misalnya Masyarakat Itu Berada Di wilayah Pesisir Umumnya Masyarakat Yang ada Di wilayah Itu Adalah Pesisir Kalau Misalnya Ada Pekerjaan Pekerjaan Lain Yang Ada Di tempat Itu Relatif Kurang Relatif Kurang Bandingkan Misalnya Dengan Masyarakat Kota Dimana Dalam Satu Kompleks Bisa Saja Puluhan Bahkan Ratusan Jenis Pekerjaan Yang Menghuni Kompleks Tersebut Katakanlah Di Kompleks Perumahan Atau Btn Tertentu Bisa Jadi Yang Bermukim Disitu Memiliki Banyak Sekali Jenis Pekerjaan Tingkat Pembagian Kerja Sangat Kompleks Nah Ciri Yang Kedua Pada Masyarakat Dengan Solidaritas Mekanik Itu Memiliki Kesadaran Kolektif Yang Tinggi Sedangkan Pada Masyarakat Organik Kesadaran Kolektif Itu Menjadi Sangat Lemah Jadi Kita Jangan Heran Ketika Misalnya Menabrak Ayam Di Desa Itu Bisa Saja Satu Desa Yang Mengejar Kita Atau Menghukumi Menghakimi Kita Kenapa Karena Kesadaran Kolektif Kebersamaan Itu Menjadi Sangat Tinggi Kebersamaan Menjadi Tinggi Ada Satu Tetangga Yang Ditamprak Ayamnya Kambingnya Tiba-tiba Satu Desa Bergerak Untuk Menghakimi Kita Kenapa Itu Terjadi Karena Kesadaran Kolektif Menjadi Sangat Tinggi Bandingkan Misalnya Masyarakat Kota Dimana Kesadaran Kolektif Sangat Lemah Anak Tetangga Tertimpa 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 Musibah Paling Kita Hanya Melihat Mengangkat Mungkin Sangat Mengajukan Sama Sekali Kenapa Itu Terjadi Karena Kesadaran Kolektif Kita Sangat Kita Terlalu sibuk Dengan Urusan Kita Masing-masing Itu Masyarakat Kota Di Masyarakat Mekanik Atau Di Masyarakat Pedesaan Hukum Itu Bersifat Represif Menekan Sedangkan Di Masyarakat Kota Hukum Itu Bersifat Restituti Nanti Saya Akan Urai Lebih Jauh Dalam Seri Pemikiran Nurhan Pada Edisi Yang Kedatang Terkait Dengan Hukum Ini Karena Ada Pandangan Pandangan Hukum Sosial Bagi Hukum Dari Durhan Juga Terkait Dengan Hukum Represif Dan Hukum Restitut Dili Yang Keempat Di Masyarakat Yang Memiliki Solidaritas Mekanik Adalah Individualistik Itu Sangat Rendah Sifat Individualistik Itu Sifat Individual Itu Sangat Kurang Sangat Lemah Sedangkan Di Masyarakat Kota Atau Yang Memiliki Sifat Solidaritas Organik Itu Individualitas Itu Sangat Tinggi Umumnya Masyarakat Desa Menyelesaikan Persoalan Persoalan Secara Kolektif Sedangkan Di Masyarakat Kota Menyelesaikan Persoalan Persoal Secara Individual Menyelesaikan Jiri Yang Kelima Dari Masyarakat Yang Memiliki Solidaritas Organik Dimana Konsensus Kesepakatan Terhadap Pola-pola Normatif Itu Menjadi Sangat Penting Dari Kita Sepakat Terhadap Sesuatu Yang Baik Sesuatu Yang Buruk Itu Sifatnya Astrak Ciri Yang Kenam Adalah Pada Masyarakat Yang Memiliki Ciri Solidaritas Mekanik Itu Peranan Komunitas Dalam Menghukum Orang Itu Sangat Kuat Peranan Adat Peranan Toko Masyarakat Dalam Menghukum Seorang Pelanggar Itu Menjadi Sangat Kuat Sedangkan Di Masyarakat Kota Ada Sebuah Badan Kontrol Yang Melakukan Penghukuman Terhadap Orang Menipang Atau Orang Melanggar Ada Badan Badan Tertentu Ada Lembaga Kepolisian Jaksa Hakim Akan Melakukan Kontrol Sosial Terhadap Pelanggaran Pelanggaran Yang Terjadi Di Masyarakat Ada Polisi Itu Badan Badan Kontrol Yang Dihadirkan Pada Masyarakat Modern Untuk Menghukum Atau Memang Memang Menghukum Atau Kemengarahkan Masyarakat Untuk Tertik Di Dalam Kehidupannya Di Masyarakat Desa Seperti itu Tidak ada Badan Badan Kontrol Reson Seperti Tapi Umumnya Yang Berperan Badan Komunitas Lembaga Adat Atau Toko-toko Masyarakat Itu Berperan Khusus Di Dalam Menegakkan Hukum Di Masyarakat Ciri Yang Ketujuh Pada Solidaritas Mekanik Saling Ketergantungan Itu Rendah Sementara Pada Masyarakat Yang Memiliki Ciri Solidaritas Organik Itu Saling Ketergantungan Itu Tinggi Kenapa Di Masyarakat Desa Saling Ketergantungan Itu Rendah Karena Pekerjaan Pekerjaan Yang Mereka Geluti Itu Relatif Sama Relatif Homolien Sehingga Petani Yang Satu Tidak Tergantung Pada Berasnya Petani Yang Lain Karena Mereka Bisa Produksi Mereka Juga Bisa Menanam Sayur Di Kebun Kebun Mereka Tidak Tergantung Pada Petani Yang Menanam Sayur Yang 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 Lain Nah Bandingkan Dengan Masyarakat Kota Dimana Saling Ketergantung Menjadi Sangat Tinggi Terpilah Masyarakat Kedalam Pekerjaan Pekerjaan Sampai Pekerjaan 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 Yang Kecil Saling Ketergantung Menjadi Sangat Tinggi Kita Tidak Mungkin Bisa Hidup Di Masyarakat Kota Tanpa Tergantung Misalnya Dengan Pedagang Sayur Pedagang Buah Pedagang Peras Pedagang Ikan Kita Semua Tergantung Pada Mereka Yang Menyediakan Kebutuhan Kebutuhan Pokok Di Masyarakat Kota Di Masyarakat Desa Relatif Kebutuhan Kebutuhan Ini Bisa Dipenuhi Oleh Setiap Rumah Tangga Yang Ada Di Desa Sehingga Praktis Di Desa Itu Memiliki Tingkat Ketergantung Yang Rendah Nah Ciri Yang Kedelapan Masyarakat Yang Memiliki Solidaritas Mekanik Itu Bersebab Primitif Dan Perasaan Sedangkan Misarakat Organik Yang Dicirikan Solidaritas Organik Itu Bersifat Industrial Perkotaan Nah Yang Kesembilan Ciri Solidaritas Mekanik Itu Diikat oleh Kesadaran Kolektif Sedangkan Ciri Solidaritas Organik Diikat oleh Sistim Pembagian Kerja Misarakat Desa Kesadaran Kolektif Itu Menjadi Kebersamaan Itu Menjadi Sanggih Kotong Ruyungan Menjadi Sangat Tidik Sedangkan Di Masyarakat Kota Sistim Pembagian Kerja Itu Ikat Sangat Ketika Misalnya Seorang Berprofesi Menjadi Tukang Bor Tukang Mur Membuat Mur Maka Dia Tidak Tahu Cara Membuat Bau Karena Sudah Dispesialisasi Sedemikian Rupa Misalkan Desa Seperti Itu Sistim Pembagian Mungkin Yang Buat Dicangkul Itu Dia Bisa Membuat Batang Menggunakan Cangkul Tapi Masyarakat Kota Tidak Seperti Itu Mungkin Lain Yang Bikin Batang Cangkul Lain Yang Bikin Lain Dan Sebagainya Yang Jelas Satu Hal Yang Pasti Pembagian Kerja Di Masyarakat Kota Sangat Tinggi Dibandingkan Dengan Masyarakat Desa Yang Sangat Saya Kira Itu Dari Teori Solidaritas Dari Durkheim Disini Durkheim Kembali Meneguhkan Pemikirannya Bahwa Orang Seorang Strukturalis Bahwa Masyarakat Sudah Ada Fungsi Fungsi Yang Dalam Sebuah Struktur Fungsi Fungsi Yang Masih Sudah Dijalankan Saya Kira Ini Yang Bisa Sampaikan Mudah Bermanfaat Pada Sahabat Semua Sekian Wassalamualaikum Wabarakatuh